Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, James Prananto, pengusaha muda sukses pertama yang masuk Forbes Asia. Beliau bersama Edward Tirnata mendirikan usaha bernama Kopi Kenangan. Kini, bisnisnya tersebut sudah tersebar di berbagai sudut kota besar di Indonesia. Kopi Kenangan sendiri didirikan dengan konsep warung kopi pinggir jalan dan kafe kelas atas. Dengan begitu, usaha ini tetap menawarkan produk yang berkualitas tinggi namun yang harga terjangkau. Kedai tersebut awalnya hanya menjual 700 cangkir kopi saja. Seiring berjalan dengan waktu, bisnis tersebut berkembang hingga berhasil menjual 3 juta cangkir kopi tiap bulannya. Mulai dari situ, bisnis kopi tersebut mendapatkan pendanaan awalnya sebesar 8 juta USD atau sekitar 114,8 miliar. Dikutip dari Alpa GVC Venture, kopi kenangan semakin berkembang dan memiliki lebih dari 60 gerai. Pada Desember 2021 lalu, kopi kenangan mendapatkan pendanaan sebesar 96 juta USD atau setara dengan 1,37 triliun dan menjadikan sebagai bisnis F&B pertama di Asia Tenggara yang menyandang gelar unicorn. Yang kedua, Amanda Cole merupakan seseorang yang mendirikan usaha sayur box. Nah, Amanda Cole sendiri rela mengorbankan pekerjaan tetapnya demi untuk membantu para petani daerah. Tujuan Amanda Cole sendiri mendirikan usaha sayur box untuk membantu para petani menurunkan harga tanpula, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang adil. Amanda Cole sendiri sudah bermitra lebih dari 300 perkebunan. Dan juga, sayur box-nya pun sudah melayani 50 ribu pelanggan. Berkat idenya tersebut, Amanda Cole berhasil memenangkan kompetisi startup sister Jakarta dan menerima uang sekitar 2 juta USD atau dirupiahkan setara dengan 29 triliun rupiah sebagai pendanaan bisnisnya. Yang ketiga, Ben Spudiman. Ben Spudiman sendiri termasuk salah satu pengusaha muda sukses yang masuk ke Farbes Asia. Beliau adalah seorang pendiri dan juga CEO dari Pagona, sebuah startup attach yang berpusat pada industri FMCG. Pada dasarnya, Pagona memulai bisnis sebagai aplikasi seluler dan menawarkan promosi cashback setiap pembelian bahan makanan. Pada akhir 2017, usaha ini berubah menjadi penyimpanan data konsumen. Sejak tahun 2016, pengguna Pagona sudah lebih dari angka 200 ribu aplikasi. Ini juga didukung oleh investor seperti Stellar Capital, Central Capital Ventura, Prasetya, hingga Venuf Visi. Kini, Ben Spudiman masuk ke dalam kategori pengusaha muda sukses di Farbes Asia. Cara yang terbaik untuk menemukan ceruk pasar yang baru adalah memanfaatkan pasar yang belum terlayani. Ini yang dilakukan oleh orang yang keempat yaitu Haryanto Tanjo. Melihat ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia itu belum tersentu bertanggungan, apalagi layanan keuangan digital. Inilah yang men-trigger seorang Haryanto untuk membuat pasar baru yang ia beri nama MOKA. MOKA adalah startup point of sale mobile atau MPUs, atau juga sering disebut dengan kasir online yang mengklaim membantu solusi bagi UMKM-UMKM yang tidak memiliki modal ataupun investasi untuk sistem finansial digitalnya. Nah, meskipun terbilang jarang, ternyata tidaklah mudah bagi Haryanto untuk melakukan promosikan produk-produk ini. Ia sudah merasakan jatuh bangun untuk membangun sebuah perusahaan MOKA. Proses tidak akan menggianati hasil, begitu juga kesuksesan MOKA membuat Haryanto Tanjo mendapat bantuan dari berbagai pihak seperti Sopeng, EDBI, dengan total bantuan mencapai 20 juta USD, atau jika kita perpihakan itu mencapai 419 triliun. Jadi, tidaklah heran membuat seorang Haryanto Tanjo menjadi salah satu pemuda sukses di Indonesia versi tahun 2022. Yang kalinya ada Arsikarsan. Arsikarsan ini merupakan salah satu pendiri Stikarn pada tahun 2017. Ia mendirikan Stikarn itu bersama tiga temannya. Nah, berkat ia mendirikan Stikarn ini, ia masuk ke dalam datar perusahaan muda sukses di Indonesia dalam majalah Perbes Asia. Nah, dalam Stikarn ini, mereka menawarkan jasa antara perikan dan juga pemilik mobile. Stikarn ini juga telah menangani lebih dari 200 klien yang menjangkau 17 industri di Indonesia dan telah membayar sekitar 2 juta USD penghasilan tambahan kepada lebih dari 60 ribu pengemudi. Dan juga, Stikarn ini adalah startup attack memperoleh dana awal sebesar 1 juta USD dari Ads Venture. Yang keenam ada Muhammad Al-Fatih Timur. Muhammad Al-Fatih Timur merupakan pendiri Kitabisa.com yang merupakan situs pengumpulan dana. Situs Kitabisa.com sudah banyak mendanai berbagai proyek sosial dan membawa dampak langsung bagi Indonesia. Dengan usahanya tersebut, nama Muhammad Al-Fatih Timur masuk ke dalam pengusaha muda sukses versi Ford Asia tahun 2022. Hingga saat ini, situs penggerak ekonomi masyarakat Kitabisa.com berhasil memfasilitasi lebih dari 30 ribu pengalangan dana sosial. Ditambah lagi, sudah banyak orang yang bergabung dengan jumlah rata-rata 2 juta orang dan dana renasi sekitar 815 miliar. Yang ketujuh ada Andi Nata. Andi Nata merupakan pendiri jasa masakan UKK. Pengusaha muda sukses itu ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang mengambil jurusan teknik mesin. Meskipun begitu, Andi memiliki ambisi yang kuat untuk membuka usaha pada bidang kuliner. Bisa dikatakan, keputusannya itu sangat berani. Padahal dia tidak bisa memasak dengan kerja keras selama bertahun-tahun, usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Masakan Andi berhasil menembus hotel Four Seasons serta 3 hotel berbintang 4 lainnya di daerah ibu kota. Secara omset, bisnisnya saat ini sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Yang kedelapan ada Hamza Izzulhaq. Beliau merupakan pendiri dari franchise program bimbingan belajar. Pengusaha muda sukses yang memasak nomor bisnis dan beragang sejak kecil. Saat ini usahanya sudah memiliki tiga cabang dengan jumlah peserta rata-rata 200 orang. Dan omsetnya mencapai sekitar 360 juta per semesternya. Selain itu, Hamza juga mengembangkan bisnis kerajinan SofaBet. Yang mana sudah diresmikan menjadi PT Hamasa Indonesia. Bisnis memasak tersebut juga memiliki omset ratusan juta per bulannya. Yang kesembilan ada Aruna Harsah. Beliau merupakan pendiri dari Dekoruma bersama Dimas Harry Priawan. Yang mana Dekoruma ini merupakan perusahaan startup CESA. Dekoruma juga telah memiliki lebih dari 3.000 proyek desain interior. Dengan 2.000 desain interior yang memanfaatkan desain tools. Dan ada lebih dari 100 partner, property, developer, dan bank yang telah bekerjasama dengan Dekoruma ini. Pada tahun 2018 dilansi dari Forbes, Dekoruma juga telah mengumpulkan putaran pendanaan seri B yaitu multi juta dolar. Atau setara dengan 5-20 juta USD atau sekitar 75-300 miliar rupiah. Dari Global Digital Niaga Indonesia dan S-Pentures oleh SGG. Cabang Ventura Cooperat dari Siang Semen Grove, Thailand. Selain itu, pada tahun 2019 Aruna juga masuk dalam data Forbes 30 under 30 Asia pada kategori Consumer Technology. Dan yang ke sepuluh ada Felicia Angelista. Felicia Angelista adalah pengusaha muda, wanita yang sukses, dan berhasil masuk dalam kategori Forbes Asia. Sejak tahun 2017, Felicia Angelista telah memulai karirnya dengan mengeluarkan brand kecantikan yang diberi nama Scarlet Whitening. Yang mana, pada saat ini, bisnisnya selalu memeluarkan produk-produk terbaru untuk perawatan kulit. Mulai dari toner, moisturizer, masker, serum, sabun, dan yang lain-lain. Berdasarkan data dari Marketers, pada awal 2021, Scarlet Whitening merupakan salah satu brand terfavorit yang ada di Indonesia dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, ia menjual seluruh produknya dengan harga rata-rata Rp. 75.000. Dengan kesuksesan IRI, Scarlet Whitening telah sudah mencapai transaksi lebih dari Rp. 150.000. Bahkan, total pencapaiannya yaitu Rp. 15,5 miliar. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share sebaik banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.